Penjualan karpet di kota Pontianak menjelang hari raya Idul Fitri mengalami peningkatan. Hal ini sudah terjadi sejak awal bulan Ramadan lalu. Satu di antara pedagang karpet di Pontianak, Tony mengaku, peningkatan penjualan barang dagangannya di bulan Ramadan ini meningkat dua kali lipat dari hari-hari biasanya. Karena di hari biasa, karpet yang terjual hanya 20 helai, namun di bulan Ramadan ini bisa mencapai 20 bahkan hingga 30 helai karpet. Tony pun mengungkapkan dengan penjualan yang mencapai 20 hingga 30 helai tersebut, dirinya bisa mendapatkan pemasukan hingga 2 juta rupiah. Dia pun memperkirakan penjualannya akan mencapai puncak pada Hamin 7 hingga Hamin 1 lebaran nanti. Tony yang menjualan di Jalan Nusa Indah Baru, Kecamatan Pontianakota mengatakan, jenis karpet yang paling banyak diburu saat ini ialah karpet minimalis yang Afrika dan Belgia. Ini sampai 1 juta, sampai 2 jutaan misalnya. Ini mulai ramainya apaan itu? Ini mulai ramainya mesti minggu mau lebaran. Minggu? Ya. Itu peran puncaknya? Ya, puncaknya itu minggu mau lebaran. Ini minggu yang paling banyak? Itu ini karpet minimalis yang Belgia sama Amerika. Ini selanjutnya sampai 20 sampai? Ya, itu sekitar 20-30 gitu lah. Lain? Lain. Meskipun terjadi peningkatan, namun menurut Tony, pendapatan di tahun ini berkurang jauh dibandingkan tahun lalu. Karena di tahun lalu, per hari karpet yang terjual lebih banyak dan untung yang diperoleh bisa mencapai 4 hingga 6 juta rupiah. Uli Pond TV memberi tekan.